Keindahan laut Wakatobi memang sudah tidak diragukan lagi. Dengan hamparan laut biru dan pasir putih yang memanjakan mata, namun tidak hanya itu, Wakatobi juga memiliki potensi lain, yakni budidaya rumput laut. Berikut reportannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang yang mulai ditekuni masyarakat adalah bertani rumput laut. Seluruh perairan Wakatobi sangat cocok untuk budidaya tanaman ini, karena lautnya yang bersih dari pencemaran, serta memiliki kadar garam yang tinggi. Mayoritas petani rumput laut di Wakatobi masih menjual hasil panennya kepada pengupul, kemudian dijual ke Makassar atau Surabaya. Para petani sampai saat ini belum bisa mengolah sendiri hasil panennya menjadi produk jadi. Seperti Laude Isra, petani rumput laut dari desa Liya yang telah menekuni profesinya selama sembilan tahun. Pasang surutnya air laut, seperti itu pula penghasilannya dari bertani rumput laut. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari modal sampai pengadaan bibit rumput laut. Kendalanya sih bibit. Bibitnya yang susah. Lagi pula dia mahal. Jika tak ada kendala seperti hama, maka dalam jangka sebulan, Laude bisa memanen hasil taninya. Sekali panen, ia bisa memperoleh 50 kilo rumput laut. Namun harganya tidak menentu. Mulai dari 15 ribu per kilo, sampai harga terendah 5 ribu rupiah per kilo, tergantung dari pengupul. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa mencukupi juga. Dari sini bisa menabung untuk masa depan anak-anak juga? Ya sedikit-sedikit, bisa juga. Ya harapannya begitu, supaya harganya tetap, jangan naik turun-naik turun begitu. Tetap stabil. Ya tetap stabil, soalnya, kalau naik turun kan, penghasilan kita itu, kayaknya tidak menentu. Harapan Laude Isra, mungkin sama dengan para petani rumput laut lainnya, yakni harga rumput laut yang stabil, serta adanya bantuan modal dari pemerintah. Indonesia memiliki sekudang keanekaragaman hayati. Jika diolah dengan baik, sesungguhnya kekayaan alam mampu memakmurkan masyarakat di tanah air. Jika diolah dengan baik, boleh mencukupi. Jika diolah dengan baik, saya takipun. Jika diolah dengan baik, saya tidak akan mencukupi. Terima kasih telah menonton!